Hai hai hai, siapa sih yang gak suka ngemil guys? Ngemil bisa sambil melakukan berbagai aktivitas. Nah apa cemilan favoritmu guys? Wah banyak ya macamnya. Nah kali ini yang mau kita bahas adalah cemilan sehat yaitu kacang kenari. Pastinya ada yang pernah makan kacang kenari dan ada juga yang belum kenal buah kenari sama sekali. But it's okay kok. Nah kali ini Ayu Hidup Sehat Plus akan membagikan mitos dan fakta kacang kenari. Nah yang ini penting guys. Selain dapat mengganjal perut kosong, ternyata mengkonsumsi kacang-kacangan juga memiliki manfaat baik bagi kesehatan lho. Kacang yang banyak dikembangkan di daerah Maluku ini dipercaya memiliki manfaat bagi kesehatan lho guys. Salah satunya kacang kenari dapat menjaga kesehatan otak. Kalau emang bener, keren juga ya si kenari. Saya juga mau ngemil kenari tiap hari supaya makin pintar. Nah daripada ragu, mending cari fakta mitosnya bersama ahlinya Dr. Verawati Sudarma, spesialis kisi klinik. Nah fakta mitos yang pertama katanya makan kacang kenari secara rutin. Baik lho untuk menjaga kesehatan sel otak. Fakta apa mitos? Itu adalah mitos. Jadi memang dengan mengonsumsi kenari ternyata terjadi pelebaran pembuluh darah pada otak kita. Tetapi hal tersebut belum dapat dikonsumsikan. Sehingga belum dapat dipastikan dengan konsumsi kenari akan menjaga kesehatan dari otak kita. Guys, tahukah anda? Kalau bagi sebagian orang ternyata mengonsumsi kacang dianggap sebagai salah satu penyebab meningkatnya kolesterol dalam tubuh. Lantaran kacang dinilai sebagai makanan asin yang mengandung umat dan berkalori tinggi lho. Hmm, tapi bagaimana ya dengan kacang kenari? Karena katanya ngemil kacang kenari secara rutin dapat menurunkan kolesterol dalam tubuh lho. Fakta atau mitos sih? Itu adalah mitos. Jadi memang di dalam kacang kenari terdapat beberapa asam lemak tidak jenuh yang berfungsi untuk membantu menurunkan kadar kolesterol. Misalnya dalam kenari itu terdapat asam lemak omega 3, omega 6, omega 9, dan bahkan juga omega 7. Keempatnya itu apabila kita konsumsi memberikan efek menurunkan kolesterol, menurunkan kadar LDL, menurunkan kadar triguserida, tetapi sebaliknya akan meningkatkan kolesterol baik seperti HDL. Tetapi dari penelitian yang dilakukan di Maluku diketahui bahwa pada tikus dibutuhkan waktu 4 minggu untuk membantu menurunkan kadar kolesterol darah dan dibutuhkan kandungan atau konsumsi kenari yang cukup banyak. Sehingga ketika kita mau mendapatkan efek menurunkan kolesterol, harus dikonsumsi secara rutin dan dalam jumlah yang cukup. Menjadi tua itu sudah pasti guys, tapi jangan sampai wajah Anda terlihat lebih tua dari umur Anda ya. Wuh, pasti nggak mau kan? Nah, untuk terlihat tetap awet muda tidak hanya didapat dengan perawatan kulit saja, tapi juga bisa didapat dengan merubah pola hidup dan mengkonsumsi makanan sehat yang dapat menjaga kesehatan kulit. Nah, salah satunya adalah kacang kenari. Hmm, siapa sangka ya kalau makan kacang kenari katanya dapat mencegah penuaan dini. Fakta atau mitos ya? Yuk kita tanya sama dokter Vera lagi ya. Itu adalah fakta apabila dikonsumsi dalam jumlah yang cukup dan dalam waktu yang rutin. Di dalam kenari terdapat kandungan skuelen, sama seperti yang terdapat dalam minyak ikan. Skuelen tadi ternyata membantu melindungi kulit dari paparan radikal bebas dan menjaga kulit terhadap kelembapan kulit sendiri. Oleh karena itu, efek penuaan dapat diperoleh dengan konsumsi rutin dari kacang kenari. Guys, tau gak ya kalau antioksidan sangat penting bagi tubuh? Lantaran, antioksidan sendiri berfungsi untuk mencegah radikal bebas yang dapat menyebabkan penyakit serius seperti kanker. Antioksidan juga dapat diperoleh dari buah dan sayuran seperti tomat dan juga brokoli. Namun ada yang memilih mengkonsumsi kacang kenari loh untuk menjaga sel kanker. Karena katanya kandungan antioksidan dalam kacang kenari dapat mencegah pertumbuhan sel kanker. Wah, masa sih? Keren juga ya si kenari. Itu adalah fakta. Jadi, dalam kacang kenari terdapat beberapa kandungan yang penting untuk mencegah sekiranya kanker. Yang pertama adalah squelene, yang kedua adalah tocoferol atau vitamin E, dan yang ketiga adalah kandungan dari venol. Kandungan-kandungan tersebut ternyata mampu untuk mencegah terjadinya radikal bebas dalam tubuh kita, sehingga melindungi sel-sel dari paparan radikal bebas tersebut. Akibatnya, sel kita akan terjaga kesehatannya dan dijauhkan dari kanker, terutama kanker yang berhubungan dengan kanker bagian pencernaan. Berada dalam lingkungan keluarga dengan diabetes, tentu membuat Anda harus ekstra hati-hati dengan apa yang akan dikonsumsi ya guys. Menghindari makanan atau minuman dengan kadar gula berlebih menjadi salah satu hal yang harus dihindari. Selain melakukan olahraga rutin dan mengkonsumsi obat. Namun taukah Anda, katanya kacang kenari juga bisa menurunkan risiko diabetes. Wah, masa sih? Itu adalah fakta. Jadi, di dalam kacang kenari terdapat kandungan serat yang cukup tinggi. Artinya, ketika kita mengkonsumsi serat yang bagus, serat tersebut akan berfungsi untuk membantu menurunkan kadar gula darah. Sebaliknya, kandungan dari karbohidrat sederhananya dalam kenari itu sangat rendah, sehingga akan menjauhkan kita dari resiko peningkatan tekanan dari gula darah. Duh, kalau pencernaan terganggu emang gak enak ya guys. Aktivitas juga bisa terhambat. Kurangnya mengkonsumsi buah dan sayuran juga bisa menjadi salah satu faktor masalah pada pencernaan. Nah, tapi bener gak ya kalau kacang kenari bermanfaat untuk kesehatan pencernaan? Itu adalah fakta. Hal tersebut diperoleh karena dalam kacang kenari mengandung unsur-unsur seperti magnesium, kalium yang cukup bagus membantu untuk pergerakan dari sel usus. Dalam 100 gram kacang kenari ternyata mengandung serat sebanyak 1-2 gram. Nah, serat tadi ternyata memberikan kesehatan terutama pada kesehatan sarulan cerna kita. Jantung merupakan salah satu organ penting dalam tubuh yang berfungsi untuk mengumpah darah ke seluruh tubuh. Nah, oleh karena itu jaga jantung Anda agar tetap sehat dengan merubah kebiasaan buruk menjadi lebih sehat. Nah, selain itu dengan mengkonsumsi buah kenari juga bisa menjadi salah satu caranya. Karena katanya kacang kenari baik untuk kesehatan jantung. Itu adalah fakta. Jadi, terdapat beberapa kandungan dalam kacang kenari yang membantu kesehatan dari jantung kita. Pertama, tentu saja kandungan dari omega 3, omega 6, maupun omega 9. Yang kedua, tentu saja kandungan dari anti-inflammasi yang terdapat pada vitamin E dan squelene. Dari hal-hal tersebut, ternyata membantu menurunkan kadar dari kolesterol total, LDL, triglycerida, dan akan meningkatkan kadar HDL yang merupakan kolesterol baik. Terdapat penelitian yang menunjukkan bahwa dengan konsumsi kenari yang teratur akan membantu melebarkan pembuluh darah sehingga tekanan darah juga akan ikutan menurun. Gimana guys? Sudah puas kan mendengar penjelasan dari dokter Vera tadi? Nah, bagi Anda yang ingin mendapatkan manfaat setelah mengkonsumsi kacang kenari, dengerin dulu ya tips berikut ini. Berikut adalah tips untuk mengonsumsi yang kenari. Yang pertama adalah, pastikan bahwa jumlah kenari yang kita konsumsi adalah jumlah yang cukup. Dianjurkan untuk mengonsumsi kenari sebanyak 10-20 gram atau kurang lebih 1-2 sendok makan per hari. Yang kedua adalah, hati-hati dalam cara pengolahan dari kenari. Kenari sebaiknya tidak dikonsumsi bersamaan dengan cara pengolahan seperti penggunaan karbohidrat sederhana yang tinggi. Contohnya adalah penggunaan kenari pada kue-kuean. Yang ketiga, lebih baik mengonsumsi kenari dalam kondisi kenari yang sudah dipanggang. Karena dengan dipanggang, ternyata terjadi peningkatan kadar protein maupun kadar dari asam lemak tidak jenuh. Dalam penang.